Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya itu cara menulis skenario yang salah sih, cuman yang saya tahu caranya seperti itu buat saya, dan itu berhasil untuk saya, penulis skenario lain punya cara lain. Terima kasih telah menonton! 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 film lain menonton! Terima kasih telah menonton! apa yang kita mau lakukan di lapangannya, nanti kira-kira pembagian waktunya seperti apa, pembagian lokasinya itu seperti apa. Jadi semuanya emang udah dimatengin dari skrip. Di hayalan kita itu udah kita koridorin selama 7 hari itu aja gitu. Lebih main kan secara struktur diceritanya seperti itu, sebenarnya kan cuma satu malam, di cahaya sama Saiful karakternya itu mereka ketemu, kemudian mereka berhubungan, kemudian mereka jalan keliling kota Jakarta dalam satu malam. Gimana cara melakukan itu dengan 7 hari? Satu, skenario. Berarti skenario itu benar-benar kita udah bisa bangun koridor yang 7 hari itu. Semua hayalan-hayalan kita itu nggak bisa berlebihan, hayalan kita itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang kita bisa capai dalam waktu 7 hari. Secara lokasi mungkin harus berdekatan, siap dipakai tanpa harus ngedressing, apakah light-nya itu udah cocok gitu, tanpa harus kita bawa genset dan lighting, lighting yang besar, atau kita harus bawa grip banyak gitu. Dan itu yang dipikirin dalam tahap skenario-nya gitu. Karena ketika skenario-nya itu kita udah jadi matang, itu kan semacam blueprint apa yang kita mau lakukan di lapangan. Kalau kita sudah bikin skenario itu sesuai dengan koridor 7 hari, mestinya shooting-nya akan lancar. Jadi ketika saya menulis, itu saya sudah ngebayangin kira-kira lokasinya itu dimana aja. Contohnya kalau di Lovely Man saya perlu rumah susun Tanah Abang, Taman Lawang, saya perlu jalanan di daerah Blora gitu. Nah itu semuanya, itu udah saya bayangin ketika saya nulis. Dan ketika saya nulis, saya juga udah bayangin perpindahannya juga. Jadi antara Taman Lawang, pindah ke Jalan Blora, pindah ke Tanah Abang, itu udah kita perhitungkan gitu. Kira-kira, oh kita 1 hari perlu di Tanah Abang, oh 1 hari kita perlu di Taman Lawang. Jadi pembagian waktunya udah kita pikirin juga dalam tahap skenario-nya. Lebih gampang lagi sebenarnya kalau kita sudah tahu lokasi mana yang kita mau pakai. Jadi ketika kita udah tahu lokasi mana yang kita mau pakai, hayalan kita juga udah disitu aja, disitu-situ aja gitu. Jadi secara skenario, pas kita udah selesai skenario, kan kita pasti nge-brief tim kita gitu ya. Nah pas kita nge-brief tim kita, kita udah tahu kurang lebih, oh kita mau pakai Taman Lawang, kita mau pakai Jalan Blora, kita mau pakai Jembatan Kuningan gitu. Jadi ada beberapa titik yang udah memang saya bayangin secara produksi akan tidak menyulitkan. Dan secara look dan texture dan tonality filmnya itu sesuai gitu. Jadi ketika saya nge-brief tim saya, itu kurang lebih udah jelas gitu maunya seperti apa. Tentunya dibantu dengan penguatan estetika oleh Ical Tanjung, sinematographer-nya, karena dia punya juga masukan mengenai kira-kira lokasi seperti apa yang cocok. Terus juga Indra Tamoron selaku produsernya juga dan production design-nya. Jadi dia juga udah tahu secara look karakter ini sesuai lokasinya tuh seperti apa gitu. Nah itu semuanya bener-bener dalam tahap skenario tuh udah dimatengin. Tapi kan harusnya kalau udah punya anak bisa. Nggak segampang itu masalahnya, Cahaya. Pak, kan kalau cinta kan semuanya kan bisa dihadapin, Pak. Beda, Cahaya. Ya apa sih sebenarnya masalahnya, Pak? Ibu kamu udah tahu Bapak kerja seperti ini. Ya katanya kalau udah bangun-bangun. Casting itu sangat penting karena waktu kita sangat pendek sekali. Kita cuma punya waktu 7 hari dan gimana caranya kita bisa kerja sama sama pemain. Karena kan pemain kan perlu waktu juga untuk mengeluarkan emosinya, untuk mengeluarkan performance yang diinginkan. Pastikan bahwa ketika kita cast pemain ini, pemain ini memang udah siap buat karakter ini dan udah bener-bener siap tampil gitu. Karena kalau dalam produksi yang sifatnya cuma 7 hari, nggak ada waktu buat nyoba-nyoba. Karena waktu harus move on. Semuanya harus move on gitu. Kita take 1, take 2 harus move on gitu. Ketika kita lama di satu scene atau lama di satu shot atau apa, nah itu biasanya itu yang akan molor, akan molor yang akhirnya akan menambah hari. Sedangkan kita dari awal sudah mempunyai koridor 7 hari. Ketika kita punya koridor 7 hari, berarti semua kru dan pemain juga harus matang. Hampir semua yang kita lihat di film itu, itu take 1 atau nggak take 2. Jarang sekali kita sampai take 3, 4 atau 5 gitu. Karena setiap kali kita shoot, kita harus pindah lagi. Kita harus pindah lagi gitu. Jadi emang segala sesuatu harus matang di first atau second take. Karena kita tidak bisa mempunyai waktu gitu di lapangan untuk diskusi, untuk cari bentukan performanya seperti apa itu, kita nggak bisa buang waktu buat itu. Sedikit mungkin kita menggunakan ekstras, sedikit mungkin kita menggunakan supporting actorsnya, supaya tidak terlalu komplikasi. Terima kasih. 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 Lihat lokasinya tuh semuanya sempit kan. Jadi Ical Tanjung itu benar-benar cuma pakai. Lihat praktikal aja gitu. Dan kalau misalnya diperhatiin, sebagian dari gambar itu emang banyak yang sengaja sama Ical dibikin gelap, sengaja dibikin sama siluet gitu, emang itu bagian dari kelihatan gitu. Segala keterbatasan yang kita punya, akhirnya kita berhasil membuat tonalitas film yang menarik gitu. Alat juga dibikin seminim mungkin, kita gak pakai lighting, berarti kita gak pakai genset, bener-bener kamera, lensa, baterai, dan praktikal lights. Untuk kita pindah-pindah itu bener-bener gak, gak ini ya, gak nunggu-nungguan gitu, karena semuanya itu di palm of your hand. Semuanya hand-held, kita gak pakai grip sama sekali, kita gak pakai dolly, gak pakai apa, tapi itu juga kebutuhan ceritanya. Nah secara cerita kan emang hand-held itu lebih the feeling of first hand experience kayak docudrama gitu. Jadi kan kita mau bikin seolah-olahnya kita ngikutin perjalanannya si Cahaya sama si Saiful dalam semalam. Jadi untuk menggantikan dengan hand-held itu bener-bener sangat sesuai dengan kelihatan dan rasa dari film. Ketika saya bikin Lovely Man, itu saya udah bikin film kurang lebih, udah di industri, udah 14 tahun. Jadi udah ada pengalaman, susahnya produksi seperti apa, susahnya ngambil keputusan A, B, C, ini seperti apa di lapangan, kurang lebih udah siap gitu harus seperti apa. Mungkin kalau saya shoot Lovely Man di awal-awal karir saya, mungkin tidak segampang sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, sebenarnya saya cuma mau sharing aja gimana saya waktu itu shooting film Lovely Man. Lovely Man itu sebenarnya diproduksi dengan sangat mikro budget, jadi segala sesuatunya itu bener-bener kita persiapkan dari tahap skenario. Kemudian itu adalah sebuah proyek passion gitu ya. Ketika itu sebuah proyek passion, kita bisa melakukan apa-apa untuk proyek. Terima kasih.